Pemirsa munculah figur Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi. Sebagai calon wakil presiden, seperti yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanusi Diwil, mendapatkan dukungan luas. Ketua Bidang Organisasi dan Kadarisasi DPP Partai Perindo, Yusuf Lakasek, menilai sosok TGB Muhammad Zainul Majdi merupakan sosok yang layak dan merupakan figur yang memiliki kemampuan dan pengalaman. Senada dengan hal itu pemirsa, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, Heri Budianto menilai, TGB sangat cocok jika dipasangkan dengan toko nasional, baik dari kalangan militer maupun dari kepala daerah. TGB ini ulama yang selama ini kita lihat pikiran dan da'uhannya itu menyejukkan, menyatukan, menjadi rahmat. Ini adalah kebutuhan. Yang tidak kalah penting adalah, ingat TGB adalah berpengalaman dua periode memimpin Nusa Tenggara Barat dan berhasil. Karena Nusa Tenggara Barat di bangsa kemimpinan TGB selama 10 tahun mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. Beliau memiliki latar belakang nasionalis religius dan sangat cocok untuk dipasangkan dengan toko-toko nasionalis, baik itu dari kalangan kepala daerah maupun toko nasionalis dari kalangan militer. Partah Pirindo sangat serius untuk mendorong TGB untuk menjadi calon wakil presiden, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo.